Hizbullah kembali menargetkan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tengah perang Lebanon yang semakin memanas. Tetanggung-tanggung Hizbullah menyerang markas besar elit IDF yakni Brigade Golani pada Rabu 20 November. Sedangkan efektif itu membuat markas besar Golani hancur lebur. Degutip dari tribunews.com, Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas saran yang tersebut. Pelawanan Islam di Lebanon ini juga mengunggah detik-detik penyerangan di Telegram. Hizbullah mengklaim pejuangnya menargetkan pangkalan seraga markas besar Brigade Golani. Dalam serangan kali ini, Hizbullah menggunakan rentetan roket, trun, dan peluru artileri. Selain pangkalan seraga, Hizbullah juga menyerang pangkalan logistik militer dan berbagai pemukiman Israel. Di antaranya seperti Shavad, Stullah, Avivim, dan Kifar Fradim. Dari video yang meredah terlihat markas besar Golani, Porak, Poranda. Sekerobolan pasukan IDF pun terlihat kebingungan melihat markasnya hancur lebur. Kemudian Hizbullah juga mengklaim rasa menghancurkan trun dan tank lapis baja pasukan IDF. Sedera keberhasilan itu dicapainya hanya dalam waktu satu hari. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.